Pada tutorial kali ini, kita akan membahas mengenai pembuatan mailmatch yang perlu diperhatikan dalam membuat mailmatch terdapat dua tahapan penting yaitu pertama buatkan database terlebih dahulu dengan menggunakan Microsoft Excel, langkah awal yang kita lakukan yaitu membuka lembar kerja dari Microsoft Excel, dimana pada tahapan ini kita akan membuat file Microsoft Excel yang berisikan nama kantor, alamat, mahasiswa dan NIM, serta kebutuhan lainnya yang kita butuhkan dalam pembuatan sebuah surat ataupun data lainnya. Di sini saya sudah membuat data pada Microsoft Excel yang akan dipakai sebagai database nantinya, jangan lupa untuk melakukan save atau simpan dokumen selanjutnya menutup lembar kerja yang telah disimpan selanjutnya kita buka lembar kerja dari Microsoft Word yang nantinya akan digunakan dalam pebuatan surat. Dalam tutorial kali ini, bagian yang akan kita mailmatchkan yaitu titik di bawah kepada it akan diisi lokasi, kemudian pada tabel yang terdapat pada lembar kedua yakni pada bagian nama akan diisi dengan nama mahasiswa, selanjutnya NIM akan diisi dengan NIM mahasiswa. Jangan lupa untuk melakukan save atau simpan dokumen selanjutnya menutup lembar kerja yang telah disimpan tempatkan kedua dokumen dari Microsoft Excel dan Microsoft Excel yang telah dibuat tadi ke dalam satu folder yang sama, seperti contohnya saya menempatkan kedua dokumen tadi dalam satu folder yang saya beri nama file mailmatch. Masuk dalam tahapan membuat mailmatch itu sendiri, dokumen Excel kita tutup dan cukup membuka file Word. Di mana dalam lembar kerja dari Microsoft ini kita pilih kita atau kita klik my links, kemudian klik tanda panah di samping start mailmatch dan pilih step by step mailmatch wizard, setelah itu akan muncul panel mailmatch di samping kanan. Di sini terdapat 6 step yang akan dilakukan, step pertama klik letter kemudian pilih next starting dokumen di bagian bawah, step kedua klik usai the current document, kemudian pilih next select recipients di bagian bawah, step ketiga klik browser kemudian buka file database dalam format Excel yang sudah disimpan tadi kemudian pilih sheet yang berisi data kita, lalu pilih ok. Tadi kita sudah memberi nama lokasi dan mahasiswa, selanjutnya akan muncul jendela mailmatch recipients, pastikan semua nama yang akan digunakan dalam posisi tercentang, pada tahapan ini kita bisa melakukan pengaturan, misalnya kita ingin ada beberapa nama yang hendak tidak diikut sertakan dengan cara tinggal menghilangkan tanda cetang. Jika kita sudah selesai melakukan pengaturan klik ok, step keempat klik next write your letter pada bagian bawah, kemudian letakkan kursor pada bagian di mana data mailmatch akan dimunculkan. Di sini di bawah kepada it, klik more items pada panel kanan, kemudian pilih data yang hendak ditampilkan di bawah kata kepada it, di sini dicontohkan lokasi selanjutnya klik insert. Ulangi langkah tersebut yakni letakkan kursor pilih more items, pilih data pilih insert dan close hingga semua bagian yang diinginkan terisi. Jika sudah semua kita lanjut ke step kelima dengan klik next preview your letter. Apabila data sudah muncul kita bisa melakukan edit data untuk menyesuiakan ketebalan atau bol huruf, membuat cetak miring atau italik serta dapat mengganti font huruf. Kita dapat menggunakan tombol lebih dari dan kurang dari untuk melihat Sekian untuk tutorial pembuatan mailmatch. Terima kasih.